Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lantai Dogs. Di video kali ini, gue berkesempatan untuk nge-review sebuah laptop dengan budget middle. Punya kualitas yang oke, fitur yang oke, gak aneh-aneh, dan punya desain yang simple banget lah ya bisa kalian lihat sendiri nih. Penasaran laptopnya kayak gimana? Ini dia. Oke, mulai dari desainnya. Asus Vivobook S14 Flip OLED ini adalah laptop berukuran 14 inci, dengan berat 1,5 kg, punya desain yang tipis dan ringan, ketebalan kurang dari 19 mm. Yang dimana ini menghasilkan bentuk samping yang bisa dibilang tipis lah ya, sesuai dengan namanya juga. Dia flip ya, laptop ini hadir dengan desain 360-inch yang memungkinkan layar bisa dibalik ke posisi manapun, sesuai dengan kebutuhan si user itu sendiri ya. Terus dia ini juga mempunyai ketahanan desain layar dengan udah diuji lebih dari 20 ribu kali siklus buka-tutup. Ya, jadi aman lah kalau misalnya kalian mau ngeflip-ngeflip gitu. Nah, untuk bagian konektivitasnya, laptop ini dilengkapi dengan satu port USB 3.2 Gen 2 Type-C, port HDMI 2.0, port USB 3.2 Gen 2 Type-A, port USB 2.0 Type-A, dan audio combo jack. Nah, laptop ini juga bisa dengan mudah menampilkan ke layar 4K 60Hz. Lalu laptop ini dilengkapi dengan teknologi Asus WV Master Premium yang memiliki jaringan nirkabel WV6 Dual Band Built-In untuk kinerja transmisi nirkabel yang lebih cepat gitu ya. Terus dia ini juga punya jaringan nirkabel Dual Band WV6 yang menawarkan kecepatan hingga 2,4 GB per second dan juga Bluetooth 5.0. Oke, sekarang kita bakal bahas spesifikasi dari laptop ini. VivoBook S14 Flip OLED ini ngebuat untuk para usernya ini bisa ngelakuin berbagai macam hal ya secara cepat. Dengan dukungan komponen performa yang tinggi yang ada di dalam laptop ini. Jadi ya mungkin buat para konten kreator kali ya, yang pemula gitu ya, ini laptop cocok banget sih gitu. Terus juga agar performa terjaga dengan baik, disini ada teknologi thermal Asus iSchool plus yang bisa meninginkan komponen dengan hadir headpad yang memiliki dual fan terbaru gitu ya. Nah, kedua headpipe ini mempunyai ketebalan 8 dan 6 mm. Jadi, mereka ini sanggup untuk mempercepat transfer panas ya secara efisien gitu ya. Nah, terus juga seperti yang ada pada laptop ini, Asus VivoBook S14 Flip OLED ditendagai oleh CPU AMD Ryzen 5000 Series gitu ya. Nah, buat para user yang mencari performa oke gitu ya ketika berpergian gitu misalnya. Nah, prosesor mobile AMD Ryzen 5000 Series ini menawarkan perpaduan antara performa dan efisiensi daya yang cukup optimal yang bisa memberikan daya tahan baterai yang luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, di laptop ini kita kedapatan versi yang AMD Ryzen 5 5600H yang dimana ini menawarkan performa single thread hingga 16% lebih baik dan performa multi thread hingga 14% lebih cepat ya dibandingkan generasi sebelumnya nih. Nah, daya tahan baterainya sendiri ini juga bisa tahan hingga 17,5 jam ya, 17,5 jam lah ya. Nah, terus juga banyak kelebihan yang dibawa oleh prosesor mobile AMD Ryzen 5000 Series. Ya, ini bagus sih buat mungkin para gamer, kreator, ataupun kalangan profesional yang dimana mereka memerlukan prosesor yang powerful gitu ya bro. Nah, laptop ini juga menghadirkan memori on-board hingga 8GB DDR4 dan slot SO-DIMM ya. Nah, untuk di bagian penyimpanannya sendiri, laptop ini dilengkapi dengan slot M.2 dengan SSD hingga 1TB PCIe 3.0 NVMe dengan hatching tembaga untuk transfer data yang lebih stabil gitu ya. Nah, terus juga laptop ini punya keyboard ErgoSense yang mencapai pitch 19,05 mm. Jadi, jaraknya itu antara tengah tombol ke tengah tombol yang lain itu lumayan deket ya. Nah, itu tuh sambil mempertahankan banyak tombol fungsi yang umum digunakan gitu ya teman-teman. Nah, terus juga ini ngebuat para user laptop ini memiliki ketikan yang nyaman gitu ya, ketika kalian memakai keyboard gitu bro. Nah, terus juga laptop ini memiliki backlight untuk mengetik dengan nyaman gitu ya untuk di lingkungan yang gelap. Dan selain itu, tombol Asus VicoBook S14 Flip OLED memiliki lekukan halus berbetuk piringan 0,2 mm dan key travel 1,4 mm ya. Bisa dibilang ini terpanjang lah di kelas laptopnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian display-nya. Dari sisi panel, Asus VicoBook S14 Flip OLED punya layar touchscreen yang bisa kalian sentuh lah dengan bebas gitu ya. Ukurannya 14 inci, HDR, rasio 16 banding 10. Iya, ini cukup menarik ya. Nah, dari rasio 16 banding 10 jarang-jarang gitu ya ada laptop dengan rasio 16 banding 10 di laptop kecil. Terus dia punya refresh rate 60Hz dan ini apa ya, dia punya rasio kontras 1 juta banding 1. Waktu respawn times-nya dia 0,2 ms. Ya, kecil banget sih bro. Terus juga punya kecerahan maksimum 600 nits. Dari sisi warna hitam, tingkat kecerahan warna hitamnya ada di 0,0005 nits. Ya, ini bisa ngasih experience buat kalian untuk ngeliat layar lebih cerah dan lebih detail untuk para user ya. Terutama konten kreator gitu ya, yang dimana mereka biasanya perlu warna yang akurat gitu bro. Nah, terus selain itu Ultra White Color gamutnya 100% DCI-P3 dan dukungan konten HDR. Leher ini juga udah bersertifikasi VESA, Display HDR, 600 True Black, dan Pantone Validated Display. Nah, keduanya ini memastikan warna yang akurat dan reproduksi warnanya yang dinamis dan tinggi gitu ya. Nah, ditambah lagi panel OLED ini memancarkan cahaya biru 70% lebih sedikit berbahaya daripada panel LCD. Dan ini juga udah disertifikasi dari TUV Rennland. Jadi, bisa dipastikan kalau laptop ini udah memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang tinggi bro. Gitu. Oke, untuk laptop ASUS OLED itu menghadirkan visual yang bisa dibilang detail dan realistis lah. Nah, dengan color gamut 100% DCI-P3, sekelas bioskop bisa dibilang. Nah, warna yang direproduksi pada layar itu lebih banyak ya warnanya, lebih kaya lah dan lebih jelas biasanya. Terus, iya ini ideal banget sih untuk proyek yang dimana perlu intensif warna yang tinggi gitu bro. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitur dari laptop ini. Nah, laptop ini dilengkapi dengan number pad 2.0 yang dimana ini merupakan tombol nomor bercahaya LED di bagian touchpad. Ya, cukup dengan sensor satu sentuhan di sebelah kanan dari touchpad untuk mengaktifkan dan menonaktifkan number pad. Ya, ini di bagian kirinya juga ada settingan untuk mili ya, salah satu dari dua tingkat kecerahan gitu. Nah, untuk di bagian webcamnya, Asus Vivoc S14 Flip LED ini memanfaatkan teknologi 3D Noise Reduction. 3D NR ya, yang dimana ini inovatif sekali sih bro. Oke, jadi teknologi ini menghilangkan hingga 94% suara. Jadi kalian, kalau misalkan background kalian itu berisik ya, ada suara anjing, kucing, apapun itu. Ya, itu jadi nggak masuk ke dalam mic kalian gitu ya. Oke, yang terakhir dia juga punya pelindung webcam yang ini nyaru sih sebenarnya sama laptopnya. Jadi nggak kelihatan nonjol banget gitu ya. Nah, ini penting banget buat para user untuk melindungi privasi pribadi dan informasi bisnis dari pertas yang dimana aman lah pokoknya kalau kalian pakai laptopnya gitu. Nah, terus disini kalian juga diberi perlindungan privasi terintegrasi yang bisa dilakukan hanya dengan mengeser tuas yang ada di atas sini. Jadi, ya, simpel sih bro. Nggak perlu kalian solatip-solatip lagi gitu. Oke, fitur yang selanjutnya disini juga ada pencegah burn-in pada layar ya, untuk penggunaan yang lama. Nah, biasanya dalam penggunaan waktu yang lama, piksel tertentu itu pada tampilan mungkin bisa keadaan luar saat atau bisa dibilang menua gitu ya. Jadi, performa kualitas warnanya itu nurun banget sih bro. Burn-in lah. Nah, buat mencegahnya sendiri, itu Asus sudah mengambil langkah-langkah yang tepat gitu ya. Oke, contohnya secara default. Laptop ini menggunakan dark mode gitu ya. Terus juga Windows ini, perlindungan layar OLED default ini yakni merudupkan layar setelah 5 menit jika tidak ada aktivitas gitu ya. Nah, terus untuk teknologi penyempurnaan burn-in panel Samsung OLED, layar OLED ini sangat menggup bertahan hingga 7.000 jam tanpa mengalami burn-in saat dijalankan dengan brightness di 200 nits gitu. Terus juga, algoritma Samsung OLED mendekresi penuaan piksel dan meningkatkan arus yang melewati piksel yang lewat itu. Nah, terus juga ketika laptop Asus ini nggak digunakan selama kurang lebih 30 menit ya, screen savernya itu dirancang khusus akan aktif gitu ya setelah 30 menit tersebut. Jadi, ini secara signifikan akan mengurangi kemungkinan burn-in dengan memastikan seluruh piksel itu menyala dan gelap secara merata pada laptop ini. Sehingga bisa melindungi tampilan dari warna yang terlihat berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, terus ini juga layar sentuh di laptop ini itu juga udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass yang dimana ini memiliki tingkat ketahanan 7H sehingga memberikan ketahanan gores yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga visibilitas goresan yang berkurang dan kekuatan yang dipertahankan itu lebih baik setelah terjadi goresan untuk membantu melindungi tampilan laptop dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi disebabkan oleh para pengguna-pengguna hitur sendiri yang menggunakan laptopnya secara jorok gitu ya. Sat-sat-sat-sat-sat termaksud saya sendiri kalau misalnya punya laptop tidak dijaga dengan baik. Oke, itu dia. Oke, sekarang untuk harganya. Nah, harga dari laptop ini yaitu Rp11.999.000. Nah, dari paket penjualannya sendiri kalian udah dapet laptop ini terus juga dapet Asus Pen 2.0 yang dimana ini ngedukung banget buat kegiatan kalian di laptop ini. Kalau misalnya kalian sering pake ilustrator, photoshop, dan ya apapun itu yang dimana suka. Ini juga jadi apa namanya ya laptopnya itu jadi bidang buat kalian menuangkan kreativitas kalian gitu ya. Ya, gue sebagai anak DKV gitu ya. Merasa terbantu sekali gitu dengan adanya fitur ini gitu ya. Terus juga kita punya baterai ya yang dimana ini baterainya berukuran kecil jadi gak berat, gak gimana-gimana juga dan ya oke lah gitu kan. Dari secara kesimpulan ya dari laptop ini menurut gue dengan harga Rp11.999.000.000 yang dimana tinggal nabah Rp1.000.000.000 lagi jadi Rp12.000.000. Iya, oke dengan budget bisa dibilang budget-budget middle ya. Dengan laptop ini menurut gue. Kalau kalian bener-bener nyari laptop dengan fitur yang oke banget gitu ya. Dan dengan kegiatan content creation kalian. Terus juga misalnya buat kuliah. Ini oke banget sih bro. Nah, tapi kalau buat gaming mungkin kalian carilah laptop yang buat gaming gitu ya. Nah, ini buat kalau dipakai buat gaming menurut gue agak kurang. Bisa dipakai buat gaming tapi kalau buat fokus di gaming banget kurang lah gitu kan. Jadi ini emang cocoknya buat content creator gitu ya. Ya, contohnya seperti gue ini. Terus juga laptop ini. Gue sukanya itu bisa di flip laptop ini ya. Karena itu bisa apa sih namanya? Ngebantu banget kegiatan gue di kampus. Jadi ya gue kan di jurusan DKV gitu ya. Ya, suka buat coret-coret aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya gue lagi butuh buat bikin sketch-up atau apa ya bisa langsung pakai laptop ini gitu. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. I'm on the dogs. Thanks for watching. See you on the next video.